Bawaslu, Kota Sungai Penuh Jambi telah selesai lakukan tahapan pengawasan penelitian berkas pencalonan paslon wali kota dan wakil wali kota. Hasilnya, dari semua berkas yang diajukan, 5 paslon pada pilkada mendatang dinyatakan memenuhi syarat. Bawaslu, Kota Sungai Penuh Jambi telah melakukan pengawasan penelitian berkas pencalonan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang berlangsung pada 29 Agustus sampai 4 September 2024 lalu. Hasilnya, Bawaslu tidak menemukan adanya paslon yang tidak memenuhi syarat administrasi. Selain itu, Bawaslu bersama KPU Kota Sungai Penuh juga mengunjungi sekolah maupun perguruan tinggi tempat para paslon menempuh pendidikan. Hal itu untuk memastikan kebenaran ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, baik di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat sampai DKI Jakarta. Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, Dalam penelitian berkas ini, Bia Kiam membagi beberapa tim untuk melakukan penelitian berkas dalam daerah maupun luar daerah, seperti kelembaga pendidikan yang ada di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, hingga ke Jakarta. Sejauh ini sesuai dengan tahapan pencalonan, dimana untuk penelitian persyaratan dokumen untuk bakal calon yang mana dari tanggal 29 sampai tanggal 4, itu sudah kita lakukan pengawasan secara melekat berkaitan dengan pengawasan verifikasi dokumen pencalonan, dimana kami sudah juga membagi tim untuk berkaitan dengan verifikasi syarat pencalonan, yaitu ada yang ke Padang, Jambi, dan juga ke Jakarta. Dan sejauh ini pengawasan yang kami lakukan berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan syarat calon, sudah kami lakukan dengan maksimal, dan sejauh ini tidak ada ditemukan dokumen yang tidak lengkap atau yang bermasalah. Iin menambahkan, untuk tahapan selanjutnya, pihaknya akan melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasuan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang akan dilaksanakan pada 22 September 2024 mendatang. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulai Rilasak, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.